Lima tersangka pengerusakan kantor Arema FC di Jalan Maijen, Panjaitan, Kota Malang minggu lalu meminta pendampingan hukum ke Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan atau TATAK. Kelima tersangka yakni Harian Cahya, Noval Maulana, Rizky Satria, Muhammad Fauzi yang dijerat pasal 170 KUHP tentang pengerusakan pengeroyokan serta Muhammad Ferry Kristianto yang dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum untuk melakukan tindak pidana. Dr. Solahuddin SHMH, Ketua Tim TATAK mengatakan pihaknya akan segera mengajukan penangguhan penahanan terhadap lima orang tersangka tersebut. Jika dimungkinkan, pihaknya juga akan melakukan restoratif justice dan ia yakin niat awal kelima tersangka bukan untuk merusak namun untuk memperjuangkan kepastian dan keadilan 135 orang korbankan juruhan. Yang paling urgen nanti mungkin dalam waktu dekat, mungkin besok saya akan meminta ke pihak koles untuk menemui para tersangka dan sekaligus mungkin nanti kita akan melakukan upaya penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu penting agar supaya malam menjadi aman, bentang, nyaman sehingga tidak ada kejolak-kejolak yang berlebihan. Pengajuan penangguhan penahanan ini dilakukan atas permintaan keluarga karena kelima tersangka merupakan tulang punggung keluarga. Salah satu opsi atau mungkin salah satu permintaan keluarga korban mengingat beberapa ini, beberapa tersangka juga menjadi tulang punggung tulang punggung keluarga dan juga ya, sorry itu kurang lebih masih. Seperti diketahui, demo masa yang mengatasnamakan Arek Malang di depan kantor Eremah FC, Minggu 29 Januari 2023 lalu berujung ricu. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, lima orang dikenakan pasal 170 KUHP dan dua orang dikenakan pasal 160 KUHP. Alimakrus, JTV Terima kasih telah menonton!